bismillahirrahmanirrahim 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 franchis dan tiup dan sebul apa visuri apa sangka kalah utawi trompet kalau begitu ikilah itu Alhkornu itu sebentuknya di mana bahwa koron itu sungguh sangka kalah trompet annaf khotasaniah yang dalam penyebulan singkapan pindu ini pun penyebulan kami bahas kami tanggih-tanggih padahalika mengkotek mengkona waktu negeri eh waktu negeri itu waktu katiupi trompet yaumma izin yang dalam dinanya mengkona mengkona nukirafinakur badalon mimma qoblah ketika kita mengkona nukir badalon mimma qoblah almuqtah dawa rupanya dawa fadhalika itu muktah wabunialan jirma benar-benar ini adalah yang maizin di idofatihi diwaya huyiri mutamak karena di idofananya adalah fadhalik utawi ini adalah huyiri mutamak yang maizin dan maizin sang huyiri mutamak wabunialan jirma tada iku yaumun asir iku dawa yaumun asir iku yaumun ku dino asirun kang anget banget wabunialan jirma wabunialan jirma wabunialan jirma wabunialan jirma anget apa al-amro apa urusan alal kafir ini yang mengatasi piroporowong sing kafir maksudnya banget sepundi wairu yaasirun itu dino asing ora gampang, tidak mudah Fihiku tetap dalam dawah alal kafirin Maksudnya apa menyebut kata kafirin Dila latun dan nunjukno Kutahidah lalatun misalnya Dila latun tidak lalatun Alaan nahu yang mengatasi saat temen ikilah yaum Iku yasirun, Iku dinos yang gampang Alal mu'min Yang mengatasi orang yang mu'min kabeh Evi usrih untuk kasih dalam angelew Zarni waman kholak tuwahidah Ini aku mulai masalah Asbab bin Ujil yang kaitan itu Mulai apa Zarni waman kholak tuwahidah Kulau terangkan tidak Ini ini kita terangkan tiga tahapan ayah mutadzir kita khitab pada Rasulullah terus yang ketiga kita mulai kembali ke keterangan kayak apa Rasulullah menghadapi lawan kembali itu kayak apa kata sepunti Rasulullah menghadapi lawan dalam semua hidupnya itu pun digunakan untuk melawan Islam tapi melawan kajian menurut versi-versi yang kita dengar dari guru-guru dari para kiai ini adalah periode kiamat periode kiamat kiamat-kiamat setelah kehancuran langit bumi ini adalah periode pertama ini adalah trompetan pertama itu melahirkan guncangan terus kiamat kubro terus kedua ini saya bahas ini adalah sebagian kiai sebagian ulama nafseran yaumatar jufur roh jifah roh jifah terswabuhan roh jifah kulu ibu yaumat itu wajifah ini bisa mislantik rata-rata ulama maandarani malekat yang nyekal trompet utawi yang calon nyebut malekat israfil karena kiamat itu sudah dekat sampai ada yang mengatakan bahwa trompet malekat israfil ini sudah dimulat karena nyebut dan semua ayat koran menunjukkan kalau kiamat sudah dekat semua redaksi koran semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat nah jenat tangklet dari diinformasikan dekat ibn saman tidak salah paham dari diinformasikan dekat mulai zaman rasulullah sampai sekarang mempun sewu patah ngatus walulikur hijriah hampir 16 abad ini kumawan mengatakan tahun hijriah tapi lalu dalam masa ribuan lebih kok belum juga datang ini pentingnya satu metode ilmiah rata-rata mufasir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat apapun jumlah waktu kepanjangnya waktu kalau pasti terjadi itu pasti dekat makanya dalam kitab-kitab kalau diterangkan ala inna sa'ata korib bahwa kiamat itu dekat mesti rata-rata mufasir mengatakan fa'inna kula atin koribun karena setiap yang akan datang pasti dihukum kayak kita ini dengan kematian kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun 60 tahun tapi karena kita ini pasti mati itu seakan-akan asal eleng mau ngegrogi karena kita yakin pasti terjadi itu satu metode untuk menerangkan bahwa dekat itu karena mesti terjadi metode kedua ini berbanding dengan umur dunia umur dunia ini kalau mau cateng kompas versi kompas itu sekitar 3 miliar berapa dari bumi diciptakan sampai sekarang kalau versi ilmu sekitar 3 miliar berapa itu sekian ratus juta artinya kalau betul dengan hitung hitungan itu misalnya kiamat itu 1 miliar lagi berbanding dengan masa lalu yang pun 3 miliar akulah setuju metode ketiga metode ketiga karena Allah itu abadi dan Allah itu azali itu melihat waktu itu ya kalam hilbas itu tidak ada artinya semua dan teori ini corak paling dekat secara ilmiah apalagi sekarang secara sain secara ilmiah misalnya corak semut yang mecah semut itu pikirannya bisa mecah semut itu tidak bergerak di rong ulang lagi semut tapi saya sampai tidak gitar langsung itu pecah hampir artinya manusia itu tidak lepas dari ruangan artinya satu analisis yang dibatasi oleh keterbatasan manusia bumi koko ini khancer global pemanasan global macam-macam cairan afrika meleleh sistem bumi tata surya sudah hancur sistem galaksi sudah itu cara manusia dengan segala ilmiahnya manusia banyak kiamat untuk nunggu global warming nunggu tata surya yang rusak galaksi ya sempat mecah nondok pikirannya tidak mulai kepoj yang paling lemah sampai kita mulai ke kepoj ya apa itu kita mengubah gedung yang mengubah beton mengubah manual tidak pahal kondisi kita mengubah tapi tidak mengubah matem tidak hancur artinya ketika yang mendikan itu dekat atau mudah itu Allah memang tidak ada masalah Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat cerita hal mokhal mesti ditutup itu mudah bagi Allah itu mudah bagi Allah ya karena bagi Allah tidak mudah bagi selain Allah tentu tidak mudah memang tidak masalah Allah cerita gampang urus-urus pengiran kita tidak usah melak pengiran pengiran menghentikan selalu amma efall wab bintu ini menusau saja analisis pengiran teori ini menusau ya mesti orang sambung Allah dia analisis sesuatu yang hadis sekarang yang profan yang rusak makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azah azah ini contoh paling gampang ini manusia itu cara berpikir itu mesti dibatasi dengan ruang dan waktu pada pengeran buat yang butuh ruang buat yang butuh waktu ini mau apa contoh termudah contoh termudah jika kita menganggap ciamat itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua setiap tahun lagi sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian kayak laut laut itu ngalami rob itu setiap tahun sekian centi kalau sekian centi kali sekian ratus tahun berarti begini pemanasan global gitu kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini kan bisa dihitung secara sahaja tapi itu kan hitung menusul tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua satu bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan nomor dua bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu contoh ketika dulu orang yang menjadikan babai nanti 6 bulan terakhir 6 bulan itu orang mikir dihitung dulu sering krisis pangan dihitung sehingga jumlahnya tambah terus babai panen 6 bulan bisa kelamparan dalam penemuan ilmiah bisa telung bulan sehingga zaman manusia sikit sering telat beras sampai uang makan jagung beras jadi uang pirang-pirang ratau telat beras pakar-pakar pangan sempat beras karena jamblah uang telat beras masalah tempat uang tanah ratambah sampai manusia lewat modern tingkat orang modern itu yang manggun maras manggun manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga itu rawan klop artinya semua teorinya manusia itu berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus bisa diantisipasi terus istilah koran menusun yang diketahui itu hanya kulitnya saja lahirnya saja gampang dokter meriksa ini secara profesional dia pakai standar objektif kalau makanya tidak tertip lahir sekarang namanya ma tapi bagi keluarga itu mungkin tertip ekonomi tertip penghasilan tertip penghasilan tertip tentu itu tidak dianggap masalah ekonomi orang dianggap masalah apa ekonomi nah nanti bagi yang lain bagi yang lain ahli syarab ahli apa itu tidak murni dianggap masalah atau masalah telat makan lebih ke psikologis bahwa syarab itu punya ketahanan sekian kalau syarab psikologi tertekan maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian jadi awal-awalnya pikiran saking sering kacau karena sering telat kondisi syarab itu kondisi psikologinya itu stabil tingkat imunitas tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian artinya tidak pati risikan tidak pati rawan penyakit itu kan sudah tiga kiamat itu begitu macam tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu terutama ulama-ulama yang ahli hakikat kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang kita singgahi sekarang itu akan rusak semuanya akan rusak musnah karena apa bagi yang ngelakoni untuk hancur walang-walang tidak usah menghentikan kiamat kuburan kita tidak semua ada kuburan belum bisa walang-walang jadi pesta cacing dan sebagainya makanya ulama-ulama menghentikan kita tidak usah bakas kiamat kiamat itu enak kita tidak kiamat mati kiamat di mati di Dwaan podo malah mengeri kiamat pribadi itu 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 orang yang orang yang tanah yang 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 dasar itu yang yang bumi rubah atau bumi hancur yang 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 lakoni sampai apa yang jajal tidak pendam Dwaan biasa biasa tetap bagi yang pendam itu perabiasa tetap peristiwa besar sambil dipendam tiang coro yang mendam ya biasa dipendam ya mati tapi yang dipendam ya kejit kejitan ya Allah artinya untuk menjadi kiamat tidak harus nunggu kiamat semua yang dialami oleh manusia tragedi tragedi tentu akan menjadi peristiwa besar maha besar kelaparan kelaparan semula buning tv mengenai busung luapar orang afrika macam macam tapi individu yang hari itu sedang lapar yang ngeri karena dia benar-benar ngalamin kelapar makanya mengenai ulama-ulama ilmu hakikat itu andekan kamu imannya benar itu tentu melihat akhirat itu sekarang tidak usah nunggu nanti andekan kamu melihat akhirat itu sekarang tidak usah nanti nanti nunggu mati atau nunggu suarga kenapa ya itu tadi bagi orang yang khosyahnya tinggi orang-orang yang pada kelas akhirat itu sekarang sampai nanti akhirat besok akhirat lagi hari ketiga akhirat lagi sampai kita mati akhirat lagi sekarang akhirat lagi maksudnya bagaimana bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol rita dan masuk neraka sebagai simbol suh tua dan bagi orang yang sangat takwa itu takut dimulai dari sekarang setiap detik kita takut jangan-jangan kita tidak dalam rita setiap detik kita takut jangan-jangan kita sedang dalam suh suh ketakutan ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat artinya untuk trauma tentang neraka untuk menikmati surga dimulai benar-benar sekarang artinya sekarang sekarang juga kita sekarang kita paling sedih suh yang paling senang itu rita karena akhirat mati akhirat itu itu akhirat itu mati kuburan di 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 tangisi mutir di kuburan di di zaman di 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 saya berpikir kebunan di kuburan di rumah tidak ada anak saya berpikir sampai anak saya berpikir, tidak ada yang berpikir saya berpikir, tidak ada yang menangkan di rumah saya melakukan rutin saya berpikir kebunan di rumah, saya berpikir ada anak buju, kalau ini malah ada masalah itu artinya apa? itu tadi, kiamat itu ada kita nanti mati, nanti kita dihisap tapi seorang mu'min sejati tentu tidak akan menunggu hisap itu datang nanti mulai sekarang itu takut hisap makanya sampai Rasulullah menghentikan khasibu anfusakum, khasibu anfusakum, khasibu saya menghitung apa yang bisa dihisap rasul kamu mau evaluasi terus mau hisap, terus ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa? amal jelek saya berapa? kok belakang itu khasibu sebelum benar-benar hisap itu nanti nyata audit dari Tuhan nanti benar-benar makanya Rasulullah itu menganggap kiamat itu biasa sama sesuatu yang kecil yang biasa mati oleh Rasulullah itu juga biasa karena bagi orang yang takwa tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi saya ini sedang dalam hidup atau dalam suh suh Tuhan orang yang sudah begini ini yang masuk di amal mu'minin al-ladhina i'za zhukirah wajilat karena aku ada orang wajilat bayangkan waduh ketemu Allah ini kiamat amal kuil seorang diri tidak apa saya kira ketemu pengirahan seperti ini ketemu pengirahan kita ini kiamat itu seperti Allah yang tidak berpikir seorang diri seorang diri seorang diri seorang diri seorang diri seorang diri tidak ketemu pengirahan seperti itu yang saya ingin seorang diri seorang diri yang saya ingin ini juga tidak cenderung tidak seharga tidak makam mati jadi makam makam lebih namanya begitu standar seorang mu'min di amal mu'minin standar i'za zhukirah wajilat aku orang ini di amal kapan atas kapan bawah kebawahan bawah kita tidak mengenal wali kita tidak mengenal wali kita tidak mengenal wali tapi itu kewajiban ini masalah-masalah prinsip, kita ini tertipu oleh paham bahwa kita nanti takut Allah itu menunggu kiamat sehingga kita khawatirkan sehingga tidak mati itu tidak usah khawatir ini mulai sekarang mulai detik ini ini benar kanji nabi kanji nabi yang menganggap ukuran ibadah itu ekstrim antak budawah keanaka taruh berarti orang NU sudah berarti kanji nabi ke ukuran antak budawah keanaka taruh sekarang juga kalau kamu mengibadah dengan Allah seakanakan kamu melihat Allah keanakan Allah setiap saat ketika kita ibadah ikut ubudillah keanakan Allah bentar kamu harus yakin seakan-akan melihat Allah berarti kita mendirik yang melihat ini kiamat mongkar nagir menyerang mongkar nagir ini kuburan sedihkan mongkar nagir dari siungnya ini malaikat mongkar nagir malaikat paling ramu paling penting malaikat paling sering paling sering mongkar nagir mongkar nagir mongkar nagir mongkar nagir mongkar nagir bila mengenai WWE mongkar nagir terlalu lalu tidakir mongkar nagir makanya berbeda yang pamelas dan kalau bisa dimaksudnya itu maksudnya 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 makanya kita berpikir dan biasa kita berpikir malaykat dari Tuhan kita bisa berpikir kalau kita banyaknya mati malaykat keberpikir kita berpikir kemungkinan yang mana antar sepertinya itu seperti Jawa ke sungai kadang ada orang yang mengalir fatwa ada orang yang mau ngopang ngopi mulai tetap fatwa akhirnya fatwanya berlaku ngadang ngomong A, ngomong B, ngomong C enggak tahu konsis dan rupet ke B rumusnya ilmiah ini Jawa rupet itu sepertinya sepertinya tidak ada yang lain yang bisa ngelurus ya itu tadi kalau dengan melihat akhirat kita ini kan terbiasa dengan terminologi kiai kuno bayangkan kiamat itu dahsat bayangkan baat itu dahsat hisap dahsat ya memang dahsat namanya kiamat bumi gonjang dahsat tapi sebetulnya kedahsatan sejati itu dimulai dari sekarang juga saat ini juga yaitu kedahsatan begitu terus sampai Allah nyifati Quran yang mengatakan Allah itu menurunkan satu kitab ini ke Quran yang orang-orang yang pengeran harusnya taksir hati ini begitu terdek kalau saya mengatakan Quran ini saya akan mengatakan Quran saya akan mengatakan Quran saya akan mengatakan saya akan mengatakan itu memang tidak kuat itu ada ulama ceritanya Imam Guzali itu ada ulama besar dulu itu banyak satu ribu ribu ratau malah yang ratakan Quran belas di pirang-pirang lalu tidak terbuka malah saya tidak mengatakan saya akan menjurunkan saya akan peduli saya akan mengatakan sejak memiliki mati dan saya akan melihat yang Allah memberikan Al-Quran yang beratakan Taksir itu merahasakan saya akan mati yang kaya dengan menikah saya akan jadi disini padahal antara artinya wakiya ida wako atil waki ahli sali wakatiya adibah kofi duk masalah kiamat ida rujatil ardu rujawa busatil jibalu basah mungkin yurana apa hubungan ini berdua ini terkenal yasin yasin tuh termasuk ayat Qur'an yang disitu awal Nabi dikendak wako yasin wal Qur'anil hakim inna kalaminal bahwa kamu Muhammad itu utusan ala sirotim Ustakim jadi gamanin nah yasin itu nuansanya itu misi bekali Nabi untuk dak wakati tapi orang janjian sok juwawai sepakat yasin gowang mati wakiah gurusan beskik takoknya hadisnya orang-orang raro bila bro malah ngertik itu udah eh boh maudok mboh nyepannya ada hubungan ya itu tadi ya kita diam-diam tuh ya versi DW cuma orang anti kaki ada lah memang masih ringan eh diam-diam ini daliran kepercayaan ya orang-orang anti kaki ada islam ya tapi versi kita ini sebenarnya sering-sering versi piam piam ini orang-orang janjian kembar ya kalau sendakep ya orang-orang itu harus di miring ya nyekali 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 ga bekasnya Nabi Adam sejarah hilang dari orang-orang tinggung hawa ini orang-orang janjian itu yang sama hubungan yang dihujib di sendakep di sendakep itu standar mah wadikan kubidon ya daul yusra biadihil yumna atau stah-stah saudri kata itu ada kriteria kayak versi kejawa semiringnya UDW diw semua itu tadi kita diam-diam tuh punya fantasi ya agama agama tuh punya fantasi dan kalau pulak balik matur kalau berkali-kali kalau seminar di Jogja itu kelemahan agama itu satu agama itu punya fantasi dan fantasi ini yang melahirkan faham misalnya Allah Rasulullah cerita tentang jihad damu syuhata betapa indahnya damu syuhata kayak begini kayak begini terus orang berfantasi bahwa untuk cepat masuk surga dan sebagai damu syuhata harus berjuang yang berbau-bau darat sehingga banyak dalam Islam di Pakistan di Iraq sampai di Indonesia piamba banyak Islam yang cara berjuang itu melibatkan darah karena dia mulai awal lebih mencintai cerita-cerita tentang damu syuhata sehingga dia membayangkan Islam yang keras Islam yang disiplin yang perang sehingga dia cepat mati syahid terus mebusu warga lewat damis memang itu benar artinya bahwa damu syuhata terhormat itu benar tapi apa betul metodenya kevianya terus kayak kayak itu itu ya fantasinya sendiri sama seperti kita kita-kita orang yang orang yang mau kalimat ta'ibah dakhalal jannah manngkau la'ilahilwa dakhalal jannah akhirnya sepenting kalimat ta'ibah ngomah yukedak-gedak la'ilahilwa ngomah yukedak-gedak la'ilahilwa kita tidak sadar bahwa untuk mempertahankan la'ilahilwa Allah secara syariah itu butuh kompetisi-kompetisi syariah misalnya untuk si'a rudin kita butuh masjid yang bermenara karena mulai rasulullah sampai sekarang semua ulama fatwa menara masjid termasuk penting karena untuk si'a untuk mempertahankan kalimat ta'ibah kita butuh generasi generasi butuh pendidikan pendidikan butuh sarana prasarana kayak gedung kayak guru artinya andekan kita merunut secara apa ya secara konkret itu tentu kita tidak akan mau gedak-gedak la'ilahilwa kita sediakan betul sarana untuk mengawal la'ilahilwa ini aman amannya la'ilahilwa kayak apa selain kita sendiri melakukan bahwa itu kita tanamkan secara akidah sampai ke zuriah-zuriah kita lewat proses pendidikan proses pengajaran artinya andekan kita mau objektif ini pun buat ngarah kita hanya fanatik semuanya semuanya kita tidak akan menyebut jumlah karena dibalik itu semua yang penting adalah mengawal la'ilahilwa minnah dari kita sampai ilah zuriah tinnah sama seperti nabi-nabi dulu ketika mau wafat ma tak budu namim bakdi cuma aku yukai mati semuanya ma tak budu namim bakdi sekolah lu nak budu ilaha kau ilaha abaikan maka aku jamin bahwa kita-kita ini pasti menyembah Tuhan yang bapak sembah lagi ayam nabi-nabi disiak terus mati ayam artinya untuk mengawal la'ilahilwa tidak mudah kita butuh zuriah butuh generasi penopang zaman rasulullah juga butuh sokak sekedar mengamankan la'ilahilwa tapi kita atas nama tradisional la'ilahilwa itu kita warisi secara jimat kalau mau coba satu lagi tolak kita taruh ngatus plus jembahnya rezeki maka dia ada paket plus kayak marketing maka dia ijazahnya terus agama kayak kayak iklan kayak market marketing nah itu tambahannya yang ketorau sesat apakah ini tidak lewat sanatku itu mursit ketorau itu kepentingan maka dia ada sanatnya diadiknya lu man sanatnya pesanat mutasir pesanat mutasir pesanat mutasir tapi sebetulnya tidak sesederhana akhirnya orang fantasi sendiri sementing sebetulnya sebanyak-banyaknya secara jumlah ya begitu agama itu selalu melahirkan fantasi-fantasi itu sama seperti orang yang misalnya moco hadis adunya mataun wakiru mata iha almaratu soliha terus wantri kiai rebutan gue anita soliha buku buku ini mengecewakan rohabin urung pati soliha pegat rabin rohabin rohabin pegatan terus bergerak di dalis sedang berburu almaratis malah sesat santri rabi-rabi bergerak marati soliha pacarnya pacar itu bukti soliha menggelam moco saat ini itu nenek itu pacar santri perkara ini tapi gelam pacaran terus itu serapati soliha kalau tidak soliha tentu menolak pacaran kalau tidak menolak itu kan tidak versi ini kalau itu soliha yang butuh rojil soleh itu soleh karena soliha penting itu tadi setiap pesan agama itu akan di respon secara fantasi harusnya tidak begitu khitab agama itu di respon secara hakikat artinya secara keseriusan hati kita ini tidak selalu selalu merespon agama ini dengan ya itu dengan fantasi misalnya rasulah menghentikan wajah itu di amaliku kok jihad itu tidak bisa tanpa duit terus di fantasi itu penting kerja pulang sehingga kerja itu orang balik pulang alumni orang balik pulang ke dua asli ini itu orang-orang berjuang tanpa duit akhirnya kerja yang enak yang berjual tanpa duit berjuang tanpa duit duit tanpa proposal akhirnya itu yang berjalan yang berjalan ketiga berjuang berjuang untuk berduit duit yang berjalan akhirnya mengatakan versi ketiganya kan sebutnya sudah fantasi-fantasi yang diciptakan pemeluk agam agam tapi itu sebetulnya tidak pernah bagian dari agama itu fantasinya sendiri sendiri Allah tetap menghentikan standar wajah itu ya bi amalikum wanbushim bahwa berjuang itu pasti melibatkan harta kita dan diri titik cuma suratul masalah maksudnya harta kita itu apa itu terserah masing-masing terima kasih terima kasih